Di sini kami memperkenalkan kalung plastik tahan lama untuk vaksinasi rabies pada anjing dewasa. Jika kita perhatikan, kalung ini memiliki dua sisi. Sisi bagian belakang lebih lembut. Inilah sisi yang akan melekat pada kulit anjing dewasa. Sisi satunya lagi kasar dan bergaris-garis. Sisi yang kasar inilah yang mengunci kalung pada tempatnya dan harus selalu dihadapkan keluar saat memakaikan kalung pada anjing dewasa. Jadi, bagaimana saya memakaikan kalung pada anjing dewasa? Baiklah, mari kita lihat. Di sini kita lihat seorang dokter hewan memakaikan kalung pada anjing dewasa. Dengan bagian yang kasar menghadap keluar, kita mulai mengunci kalungnya. Kita mengunci kalung dengan cara menempatkan ibu jari kita di antara dua kunci, lalu tarik ujung kalung hingga terdengar bunyi terkunci. Bunyi yang terdengar tersebut memberitahu kita bahwa kalung telah terkunci dengan benar. Dan kita lihat kalung terkunci dan tidak dapat dilonggarkan. Sekarang, untuk memastikan kita tidak memakaikan kalung terlalu ketat, tempatkan dua jari di bawah kalung dan ketatkan hingga kita merasakan kalung tersebut menekan jari-jari kita ke kulit anjing. Yang penting diperhatikan, jangan memakaikan kalung terlalu ketat. Kalung harus tetap longgar, karena itulah kita gunakan teknik dua jari ini. Setelah selesai, periksalah untuk memastikan kalung dapat berputar dengan bebas di sekeliling leher anjing dan juga periksa untuk memastikan kalung tidak bisa keluar dari leher anjing. Kalung ini diketatkan dengan benar. Setelah kita memastikan bahwa kalung diketatkan dengan benar, kita gunakan gunting ujung lengkung. Ujung gunting yang melengkung, terutama yang di bagian bawah, sangat penting untuk mencegah kita melukai anjing dengan tidak sengaja. Sekarang kita lihat, dokter hewan sedang menggunting bagian kalung yang berlebih, sekitar 1 cm dari kunci. Nah, sekarang sudah selesai. Anjing telah divaksinasi, dipakaikan kalung, dan sekarang sudah bisa dilepaskan. Jadi, ingatlah, ketika kalung sudah kita ketatkan, kalung itu tidak akan pernah lepas. Apa yang terjadi jika saya tidak sengaja memasangkan kalung terlalu ketat? Jika Anda secara tidak sengaja memasangkan kalung terlalu ketat, yang Anda perlukan adalah pisau mentega. Seperti kita lihat di sini, tidak ada ujung yang tajam, tidak ada bagian pinggir yang tajam. Kita harus tempatkan pisau ini di bawah kedua kunci. Pertama-tama di bawah kunci yang pertama, dan kemudian di bawah kunci yang kedua. Jika sudah berada di bawah kedua kunci, kalung dapat dilonggarkan, seperti yang terlihat di sini. Sekarang kita lihat kalung ini dipasangkan terlalu ketat. Kalung tidak bisa berputar dan sulit untuk memasukkan dua jari kita di bawah kalung. Karena itu, dokter hewan menempatkan pisau mentega di bawah dua kunci, dan sekarang kalung dapat dilonggarkan. Bagaimana jika saya tidak punya pisau mentega, atau jika saya harus melepaskan kalung tersebut seluruhnya? Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan gunting ujung lengkung seperti yang kita lihat di sini. Tempatkan gunting ujung lengkung dengan hati-hati di bawah kalung, pastikan tidak melukai kulit anjing. Sekali lagi, gunting ujung lengkung sangat penting di sini. Ini adalah prosedur yang sangat berbahaya. Dan sekarang kita lihat kalungnya telah dipotong. Bagaimana saya memasangkan kalung melewati jaring? Baiklah, di sini kita lihat para penangkap anjing. Mereka sangat berani menangkap anjing dengan sangat ahli. Sekarang, ketika anjing sudah tertangkap jaring, dia memanggil dokter hewan untuk mendekat dan memvaksinasi anjing dan memasangkan kalung pada anjing dewasa. Dokter hewan menggunakan gunting tang panjang untuk memasukkan kalung melalui jaring ke arah bagian atas leher, lalu menarik kalung melewati bagian bawah leher. Lalu kita gunakan gunting tang panjang yang kedua dan menarik ujung kalung di sisi lain leher. Penting untuk diperhatikan, saat kita menarik kalung melewati jaring, pastikan kita melewati lubang yang sama dengan ujung akhir kalung. Dan di sini kita lihat gunting tang melewati lubang yang sama, menangkap ujung kalung, dan menariknya melewati lubang yang sama dengan saat memasukkan kalung. Jika sudah selesai, pastikan bahwa kalung bisa berputar dengan bebas dan tidak tersangkut di jaring atau kaki anjing. Sekarang, masukkan ujung kalung ke kunci. Pastikan sisi yang kasar menghadap keluar. Gunakan ibu jari Anda untuk membantu mendorong ujung kalung ke kunci. Lalu tarik perlahan-lahan saat Anda mendengar bunyi kalung telah terkunci. Dorong kunci ke dalam jaring. Sekarang, saat sudah berada di dalam jaring, masukkan dua jari, satu jari di masing-masing lubang jaring. Dan, tempatkan dua jari Anda di bawah kalung, dan ketatkan perlahan-lahan hingga Anda merasa jari-jari Anda tertekan ke kulit anjing. Ini langkah yang sangat penting dan sama sekali tidak boleh dilewatkan. Kalung ini tidak boleh terlalu ketat, karena itu harus dipasang dengan hati-hati. Dan, di sini kita lihat kalung telah terpasang dengan benar. Dan sekarang, kita bisa gunting ujung kalung 1 cm dari kunci. Bagaimana menyuntikkan vaksin melalui jaring dengan benar? Sekarang, ini adalah cara yang salah, tapi sering kita lihat dan harus diperbaiki. Seperti kita lihat di sini, saat memvaksinasi melalui jaring, kita harus pastikan kita tidak memasukkan jarum dengan sudut 45 derajat atau sudut yang sempit. Jarum harus disuntikan ke kulit pada sudut 90 derajat, dan jarum harus disuntikan dalam-dalam sampai mentok. Seperti yang kita lihat di sini, jarum disuntikan pada sudut 90 derajat sampai mentok. Lalu, kita tarik plungernya untuk memastikan tekanannya negatif dan tidak ada darah. Sekarang, kita lihat dokter hewan menyuntikkan vaksin dengan menggunakan teknik yang benar. Teknik ini memastikan kita melakukan suntikan vaksinasi intramuskular melalui jaring dengan benar. Apakah ada masalah yang akan saya hadapi dengan kalung ini? Ada beberapa kemungkinan masalah. Contohnya, Anda bisa saja secara tidak sengaja hanya mengaitkan satu kunci. Ini tidak benar. Masalah lain yang mungkin Anda temui adalah ujungnya bisa saja melewati bagian atas kalung dan keluar dari bagian bawah. Atau, bisa juga melewati bagian bawah kalung dan keluar dari bagian atas. Ini juga tidak benar. Masalah lain yang umum terjadi adalah ujung kalung terpasang terbalik. Seperti kita lihat di sini, lingkaran ini menunjukkan bahwa kalung terpasang terbalik. Jika ini terjadi, ketika kita coba memasukkan kalung ke kunci, kalung akan masuk melewatinya namun tidak akan terkunci. Kita tidak akan mendengar bunyi klik tanda terkunci. Dan jika kalung ditarik ke arah yang berlawanan, kalungnya akan lepas dengan mudah. Seperti yang kita lihat di sini, kita tarik kalungnya dan kalungnya tidak terkunci. Apa yang terjadi jika leher anjing terlalu besar dibandingkan kalungnya? Bisa saja terjadi kita menemukan anjing yang sangat besar dengan leher yang lebih besar dari diameter maksimum kalung tunggal, seperti terlihat di sini. Dalam kasus seperti ini, yang kita lakukan adalah memasangkan kalung yang kedua dan menguncinya dengan kalung yang pertama. Di sini kita lihat ujung kalung yang kedua dimasukkan ke kunci kalung yang pertama. Tarik ke depan hingga setidaknya ada 2 cm bagian yang kasar dan bergaris bertautan. Dan sekarang Anda siap memasangkan kalung ke leher anjing yang sangat besar. Di sini ditunjukkan kalung yang baru ini panjangnya 2 kali lipat dari 1 kalung tunggal. Lalu Anda dapat tautkan kunci di sisi yang lainnya. Ketatkan kalung dengan pas dan gunting kedua ujung kalung 1 cm dari kunci. Jadi, kesimpulannya, poin-poin penting di sini adalah Nomor 1, ini adalah kalung yang dikunci. Dan karena kalungnya dikunci, kalung tidak boleh terlalu ketat karena kalung tidak bisa menjadi longgar dengan sendirinya. Nomor 2, selalu ketatkan sedikit-sedikit dan selalu gunakan teknik dua jari saat mengetatkan kalung untuk memastikan bahwa kalung tidak dipasang terlalu ketat. Nomor 3, selalu periksa kalung dengan cara memutarnya dan dengan tes dua jari setelah kalung terpasang di anjing dewasa. Nomor 4, jika kalung terlalu ketat, kalung harus dilonggarkan dengan menggunakan pisau mentega atau lepaskan seutuhnya dengan menggunakan gunting ujung lengkung. Tidak boleh meninggalkan anjing dengan kalung yang terpasang terlalu ketat. Dan terakhir, Nomor 5, ingatlah bahwa kalung ini hanya digunakan untuk anjing dewasa. Jadi, sekarang kita sudah mengerti bagaimana memakaikan kalung plastik tahan lama untuk vaksinasi anjing dewasa dalam program Pemberantasan Rabies Bali. Semoga sukses dan semoga Bali Bebas Rabies 2012. Viva! Viva! Yes! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!